Pemirsa, kuna menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi Maluku? Maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Maluku menggelar pertemuan pada Rabu 13 Juli 2022 bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku yang dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, Meikal Pontoh. Ini informasi selengkapnya. Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dibuka oleh Asisten 2 Sekda Maluku, Meikal Pontoh ini turut dikutu juga oleh PLT Kepala Biro Perekonomian Sekda Maluku, Onesimu Soumeru, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Maluku, Hafid Amrullah, OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan unsur TPID Provinsi Maluku lainnya. Dalam wawancaranya, Soumeru menyampaikan bahwa rapat yang dilaksanakan ini guna membahas masalah inflasi di Provinsi Maluku terkait kebutuhan bahan pokok yang akhir-akhir ini mengalami masalah, terkhususnya pada faktor distribusi yang diakibatkan oleh musim penghujan yang sementara melanda beberapa daerah di Maluku. Oleh sebab itu, pihaknya akan tetap berusaha untuk mengatasi masalah tersebut demi menjaga kualitas dan mutu bahan pangan. Masalah inflasi di Provinsi Maluku, tapi dari kembangan inflasi daerah sudah menjaga kemampuan, itu membuat terkait dengan masalah penyelesaian, terkait dengan inflasi, itu bisa terkait kebutuhan bahan pokok, terkait dengan distribusi, persoalan distribusi, karena kita punya potensi sumber daerah alam terkait dengan bawah merah ini, itu lebih banyak di daerah Bapak Tenggara, biasa bagi sentra penyelesaian, sehingga dengan kondisi, kondisi alam, kondisi geografis yang seperti ini, ini salah satu pendala, itu terkait dengan transportasi untuk kita mendistribusikan, bawah merah ini kayak daerah-daerah yang diuntukkan. Akhirnya ini, stok bawah merah itu dia agak sedikit menurun, sehingga menyebabkan inflasi harganya itu jadi naik. Kita sekarang ada dalam kondisi penghujan, dengan demikian, terkait dengan kualitas mutu daripada bawah merah ini perlu kita jaga, karena kalau terhambatnya transportasi atau perhubungan itu menyebabkan juga kita punya kualitas bawah itu bisa rusak. Nah, dengan demikian, kita berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan, peningkatan dari sisi perhubungan transportasi, kelancaran itu bisa dibawa ke daerah-daerah yang diuntukkan seperti kota Amor dan sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!